Ini perkataan Nikita Mirzani hingga dipolisikan Tengkusan Sabila berawal dari live streaming. Terima kasih telah menonton! Kompas Truyono Yudo mengungkap penyebab selebritas Nikita Mirzani dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Tengkusan Sabila. Kompas Truyono Yudo mengatakan hal itu berawal saat Nikita Mirzani melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial Instagram. Dalam pembicaraannya, Nikita diduga berbicara soal perempuan bertato pemakai narkoba melakukan live streaming sambil menyebutkan ciri-ciri yang ada pada korban seperti wanita bertato pemakai narkoba ujar Kompas Truyono Yudo. Selain itu, Nikita juga diduga menyebarkan nomor ponsel Tengkusan Sabila yang membuatnya merasa dirugikan. Sehingga korban mendapat banyak pesan masuk dari kejadian tersebut. Lanjut Truyono Yudo. Tidak hanya itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya juga menambahkan. Dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani menyebut San Sabila dipecat dari sahabat polisi Indonesia. Kemudian disebutkan juga bahwa korban adalah pecatan sahabat polisi Indonesia atau SPI, Tutur Kombes Truyono Yudo. Tak terima dengan perkataan Nikita, San Sabila lantas mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan. Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Nikita Mirzani kembali berurusan dengan hukum. Kali ini setelah dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Tengku San Sabila. Lewat unggahnya di Instagram, at San Sabila, Tengku memperlihatkan surat laporan yang dilayangkan untuk Nikita Mirzani. Dalam laporan yang dibuat, San Sabila menyangkakan Nikita Mirzani dengan Pasal 27 Ayat 3 Joe Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Belum lama ini, Nikita sempat menjalani proses pengadilan atas kasus pencumaran dan membaik dengan pelapor Dito Mahendra. Namun setelah beberapa kali persidangan, hakim memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Penggahan Nikita Mirzani yang ini dianggap senggol umat Islam Kembali lagi, Nikita Mirzani menjadi perbincangan publik lantaran ojiannya di Instagram pribadinya. Sempat Nikita Mirzani memberikan komentar terkait fonis yang diterima oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawannya. Nah sekarang ini Nikita menjadi perbincangan lantaran dirinya menyinggol umat beragama Islam. Hal ini terposting di timeline Instagram miliknya. Teruntuk masyarakat Indonesia yang saya hormati di Indonesia ini ada banyak agama. Bukan hanya agama Islam. Satu Kristen, dua Katolik, tiga Buddha, empat Hindu, lima Konghucu. Tulis Nikita Mirzani. Ia juga menerangkan bahwa para penganut agama Islam yang sedang beribadah tak pernah mendapat protes dari agama lainnya. Namun agama lainnya seringkali dibubarin. Yang beragama Islam, setiap hari ada azan berkebandang setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Ditambah ada pengajian yang selalu kita bisa dengar. Apakah agama lain ada yang protes atau tiba-tiba yang lagi azan atau ngaji? Kalian suruh stop sampai dibubarin atau diusir. Sembun Nikita. Dalam postingannya tersebut Nikita Mirzani sampai mengetek akun Instagram Jokowi. Tolong Pak Jokowi dipanggil-panggilin atau dihukum sekalian orang-orang yang mencoba menghalang-halangin agama selain Islam. Yang ingin beribadah. Jangan diem aja. Berita di TV begini mulu bikin malu aja. Pejabat daerahnya juga pada belagu. Bukannya dikasih tahu warganya malah dibiarin. Ad Muhammad Mahfud MD. Ad Lisiusi Giprabowo. Hayuk Pak, gerak kalau dibiarin makin jadi orang-orang di daerah. Ujar Nikita. Dalam unggahan Nikita Mirzani tersebut, Ia memperlihatkan lambang Pancasila. Sedar, serta memberikan arti makna dari sila pertama. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga menyayangkan atas tindakan dari Oknum tak bertanggung jawab karena sudah melakukan pengusiran terhadap keluarga Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.